Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rudan Bidawas Dari program studi D3 Teknologi Telekomunikasi Universitas Telkom Disini saya akan menjelaskan tentang proyek air saya Yang berjudul tentang Sistem Informasi Untuk Absensi Berbasis Simet Processing Disini saya membuat website Yang terhubung oleh aplikasi pengan wajah Dimana disini adalah tampilan Awal website untuk memilih aktor login Atau disini terdapat Tiga bagian untuk login Ada admin, dosen, dan mahasiswa Yang pertama kita coba login sebagai admin Disini kita memasukkan Email dan password Selanjutnya kita akan Di redirect ke Tampilan dashboard atau tampilan awal Nah disini terdapat ada Menu dashboard Akun, user, perkulian, dan data kampus Yang pertama kita coba Untuk Menggunakan Menu akun Disini ada edit profile Dimana edit profile disini bisa Digunakan untuk mengganti Identitas diri dengan akunnya sendiri Tanpa harus membutuhkan seorang admin Nah disini Kita Mencoba untuk memasukkan foto Kita edit Foto profilnya Nah ketika Gambarnya Melebihi dari 2 MB atau 2000 KB Maka Akan ada Notifikasi atau required Yang harus Tidak boleh besar dari 2000 KB Maka kita Mencari foto yang sudah terconvert Disini Kita coba Masukkan Nah itu kita simpan datanya Nah ketika sesuai Maka Profil akan Disimpan Selanjutnya kita akan Kemenu user Ada Admin Dosen dan mahasiswa Disini Seorang admin dapat menambahkan user baru Di bagian admin Untuk menambahkan admin baru Disini Kita bisa memasukkan data duranya Kita coba simpan Ketika kosong Maka Akan ada Notifikasi lagi Jika data tersebut Tidak boleh kosong Atau harus Diisikan Selanjutnya Disini juga ada Menu edit Dan delete Selanjutnya Juga ada menu dosen Cuma Di dosen ini Juga Terdapat Input data baru Edit dan delete Nah Kita coba Masukkan input data dosen juga Sama Disini Kita harus memasukkan Seluruh datanya Jika tidak Maka akan ada Notifikasi Seperti ini Selanjutnya Kita coba Menambahkan Untuk Mencoba fitur Yang ada di Modul mahasiswa Karena sama dengan admin Dan Dosen juga Sama seperti ini Maka kita coba Salah satu ini Nah Kita coba untuk Input data baru Kita masukkan name nya Kita coba Name nya yang sama Kita masukkan email Kita coba email nya Seperti ini Kita masukkan password Kita masukkan password nya Tidak matching Atau juga sama Anggama Selanjutnya alamat Untuk semester dan tahun Akademik kita Masih seperti ini Menggunakan yang nganjil Karena yang aktif Yaitu Nganjil Coba kita simpan datanya Nah disini Maka ada tulisan Untuk Membuat Menambahkan add Karena dia Masuknya ke Gmail Coba kita simpan lagi Nah disini The name has already Digunakan Jadi Name nya sudah digunakan Kita ganti Selanjutnya Password confirmation Dash not matching Jadi dia tidak sama Maka dari itu Kita ulangi lagi Membuat password nya Ini disamakan Ini kita simpan Nah data berhasil disimpan Setelah itu Kita mencoba fitur edit Kita edit bela Ini Sama kita edit Kita simpan Nah maka dia akan Berubah namanya Dan kita bisa hapus Nah disini Kita hapus lagi Coba bisa Nah disini Akan terhapus Selanjutnya Di menu perjalan Ada tahun akademik Dan disini Juga ada Sama ada input Data baru Edit dan delete Coba kita inputkan Data baru Kita 2022 Tahun akademik 20 Kecil Genap Statusnya Oke Selanjutnya Disini Kita pilih tanggalnya Bebas dah Disini Nah selanjutnya Disini kita Tanggal akhirnya Tidak boleh Lebih kecil daripada Tahun Tanggal Awal perkelihan Jadi Sama disini Tanggal awal Investrasi Kita coba Dari tanggal Ini Nah disini Juga tidak bisa Lebih kecil Dari tanggal ini Jadi harus Lebih besar Kita simpan data Nah disini Juga bisa Aktif atau tidak aktif Seperti itu Selanjutnya Kita juga bisa Delete Nah disini Bisa Terhapus Datanya Selanjutnya Matakuliah Kita input Nah disini Kita langsung simpan Maka Matakuliah Dan nama Matakuliah Dan SK Sudah boleh Posong Kita coba Masukkan Kedua matakuliah D3 D TTT Gini aja Coba kita Masukkan Teknik Sucing Coba kita Simpan Nah kode Invalid Jadi dia Harus ditambahkan Dengan angka Kita masukkan Disini Kita simpan Nah Data berhasil Disimpan Selanjutnya Kita bisa edit Juga disini Misalnya Coba kita Teknik Saja Simpan Nah maka Kan berubah Dan selanjutnya Kita bisa Taukan Hapus data Nah disini Juga ada Menu Curriculum Semana menu Curriculum ini Nanti disorkir Berdasarkan Program Study Kita coba D3 Tinggal Kita komunikasi Berikut adalah Nama mata kuliahnya Nah disini Kita coba Hapus Nah Ada curriculum Hasil dihapus Kemudian kita Refresh Nah yang Ada yang Tadi Akan menghilang Tadi Coba kita Invalidkan baru Mata kuliahnya Terus ini ada Antena Semester 1 2 Semester 2 Kita simpan Nah maka Disini akan muncul Antena terkembali Dan kita bisa Ada data Misalnya Ada di Semester berapa Seperti itu Jadi kita Bisa simpan Selan Selanjutnya kita Ke menu Jadwal Disini juga Sama Ada Untuk Penyartiran Berdasarkan program Studi Tanah Akademik Dan Semester Disini Kita Coba Untuk Mengedit data Ini kita Samakan Untuk Jadwal yang Bentrok Kita coba Disini Jamnya Sama Dan Waktunya Yang Sama Kita Coba Dibedit Nah Disini Maka Akan ada Muncul Tabel Warna Orang Yang Berbeda Jadi Dia Menandakan Bahwa Ada jadwal Yang Bentrok Kita Dibah Lagi Untuk Jamnya Yang Bermedah Supaya Tidak Muncul Jadwal Yang Bentrok Kita Simpan Nah Disini Seperti Ini Selanjutnya Kita Ke Menu Data Kampus Nah Di Menu Data Kampus Ada Menu Fakultas Program Studi Dan Ruangan Untuk Fakultas Kita Bisa Inputkan Data Baru Terus Ada Edit Dan Hapus Data Nah Ini Hampir Sama Kita Coba Masukkan Kode Fakultas FRI Fakultas Pekayasa Industri Kita Simpan Nah Disini Data Fakultas Berhasil Disimpan Nah Disini Datanya Tadi Kita Bisa Hapus Duga Selanjutnya Ada Program Studi Nah Disini Kita Bisa Menginputkan Program Studi Baru Nah Disini Bisa Ada Kode Prod Nama Prodi Fakultas Fakultas Yang Mana Dan Pinjang V3 Ataupun V4 Ataupun S1 Seperti Itu Kita Bisa Kembali Nah Disini Ada Edit Edit Nah Ada Edit Untuk Nama Program Studi Dan Ada Untuk Hapus Coba Kita Masukkan D3 IF D3 Informatica Kita Masukkan Seperti Semua Terapan D3 Data Data Berhasil Disimpan Kita Coba Edit Untuk Teknik Kita Simpan Selanjutnya Kita Juga Bisa Hapus Datanya Seperti Itu Selanjutnya Untuk Ruangan Nah Disini Ruangan Kita Bisa Memasukkan Kode Ruangan Dan Nama Ruangan Seperti Yang Ada Disini Coba Kita Ruangan 3 Nama Ruangan Kode Ruangan Kita Masukkan Nah Disini Ada Data Barunya Dan Kita Bisa Edit Misalnya Ruangan Ruangan 3 Juga Kita Simpan Dan Data Berhasil Di Edit Dan Kita Bisa Menghapus Juga Nah Untuk Timeline Admin Seperti Ini Selanjutnya Kita Logout Dan Coba Login Sebagai Mahasiswa Nah Disini Saya Login Sebagai Mahasiswa Coba Kita Disini Nah Ketika Ternyata Password Salah Maka Ada Notifikasi Email Dan Password Salah Kita Masukkan Password Yang Benar Nah Benar Jadi Disini Sama Sama Yang Admin Ada Ambilan Dashboard Ada Akun Untuk Edit Profile Sama Terus Ada Registrasi Disini Ada Registrasi Matakuliah Sip KSM Dan Jadwal Kalau Untuk Registrasi Matakuliah Disini Ada Info Periode Registrasi Matakuliah Untuk Semester Tidak Aktif Jadi Masiswa Tidak Bisa Melakukan Registrasi Matakuliah Karena Dia Sudah Melakukan Registrasi Matakuliah Ataupun Sudah Melewati Batas Registrasi Nah Disini Ada Jumlah SKS Atau Kartu Studium Mahasiswa Setelah Registrasi Habis Itu Ada Jadwal Nah Disini Ada Jadwal Matakuliah Habis Itu Disini Ada Absensi Nah Disini Ada Persantase Kadiran Karena Baru Masuk Dosen Baru Mengajar Sekali Di Matakuliah Teknik Satu Maka Dia Ada Perteman Pertama Dan Dia Hadir Dan Persentase 100% Untuk Jadwal Kuliah Yang Lain Belum Muncul Karena Dosen Belum Menginputkan Atau Belum Melakukan Jadwal Kelas Atau Belum Ada Absensi Kehadiran Jadi Masih Kosong Dan Belum Muncul Selanjutnya Kita Lockout Untuk Mahasiswa Seperti itu Selanjutnya Untuk Bagian Dosen Disini Kita Masuk Menggunakan Email Dan Password Untuk Dashword Sama Saja Ada Akun Edit Profile Juga Sama Seperti Admin Dan Mahasiswa Yang Tadi Nah Disini Ada Menu Jadwal Mengajar Dimana Ada Absensi Dan Direct Jadwal Nah Untuk Absensi Ini Digunakan Untuk Jadwal Yang Sedang Aktif Sesuai Dengan Jamnya Nah Disini Kita Bisa Cek 15.40 Dan Ini Jam 15.40 Dan Hari Sabtu Atau Saturday Nah Seperti Ini Selanjutnya Kita Coba Reward Jadwal Dulu Nah Disini Dosen Tersebut Mengajar Pada Hari Sabtu Dan Hari Jumat Nah Yang Hari Jumat Tidak Keluar Karena Tadi Sesuai Dengan Yang Di Absensi Tidak Keluar Karena Tidak Sesuai Dengan Jamnya Atau Sekarang Ada Di Waktu Yang Di Hari Sabtu Dan Jam Ini Nah Selanjutnya Dosen Bisa Melakukan Input Kehadiran Nah Disini Bisa Diinputkan Kehadiran Nah Abis itu Disini Tidak Adil Semua Karena Belum Ada Data Yang Masuk Nah Disini Ada Pertemuan Pertama ID Kehadirannya 5 Nah Disini Untuk Dimasukkan Ke Aplikasi Pengenalan Wajah Nanti Dan Disini Untuk Topik Perkuliahan Kita Masukkan Nah Disini Juga Bisa Input Secara Manual Dosen Nah Seperti Itu Untuk Tampilannya Nah Disini Juga Untuk Riwayat Jadwal Mengajarnya Seperti Ini Untuk Website Seperti Ini Kita Logout Nah Selanjutnya Kita Akan Mensimulasikan Untuk Proses Pendaftaran Mahasiswa Dan Absensi Kehadiran Mahasiswa Dan Ada Registrasi Matakuliah Duga Dari Mahasiswa Baru Pertama Kita Akan Menambahkan Untuk Mahasiswa Baru Jadi Seorang Admin Disini Dapat Menambahkan Menambahkan Mahasiswa Baru Dengan Login Sebagai Admin Nah Selanjutnya Di menu User Kita Pilih Mahasiswa Nah Disini Mahasiswa Yang terdaftar Baru Satu Dan Kita Bisa Menambahkan Mahasiswa Baru Nah Selanjutnya Untuk Name Kita Masukkan Ini Kita Beri Nama Jainul Mawarifin Oh Kita Isikan Identitas Mahasiswanya Kita Studi Nah Ini Untuk Semesternya Dan Tahun Akademik Yang Aktif Nah Setelah Tersimpan Seperti Ini Maka Seorang Admin Akan Membuka Aplikasi Untuk Mengenalkan Wajah Atau Pendaftaran Wajah Dari Mahasiswa Tersebut Akan Dijelaskan Dijelaskan Nah Disini Kita Buka Terlebih dahulu Aplikasi Pijam Terus Kita Klik kanan Kita Run Yang Aplikasi Admin Dijelaskan Nah Setelah Keluar Kita Masukkan NIM Yang Yang Tadi Didaftarkan Dengan Dengan Nama Dino Saya Coba Merkam Wajah Jadi Disini Akan Mengcapture 60 60 60 Citra Atau 60 Wajah Nah Gambar Tersimpan Terus Kita Latih Wajah Agar Wajah Bisa Dikenali Untuk Absen Di Latih Wajah Sudah Ter Latih Tanya Terus Kita Lanjutkan Ke Pendaftaran Mahasiswa Untuk Mata Kuliah Sebelum Masuk Kita Cek Foto Yang Masuk Di Memorinya Kita Bisa Lihat Di Data Wajah Nah Disini Yang Terdaftar Tadi Rodan Dan Yang Baru Kita Daftarkan Tadi Jainul Terus Kita Lanjut Ke Pendaftaran Untuk Mata Kuliah Untuk Jainul Marifin Selanjutnya Kita Melakukan Registrasi Mata Kuliah Dikarenakan Mahasiswa Ini Mahasiswa Yang Bernama Jainul Adalah Mahasiswa Baru Yang Belum Mengambil Mata Kuliah Sama Sama Sekali Jadi Di Jadwal Mengajar Dosen Mahasiswa Yang Mengambil Mata Kuliah Baru Dia Yang Ditampilkan Jadi Untuk Memberikan Absensi Maka Mahasiswa Harus Melakukan Registrasi Mata Kuliah Terlebih Dahulu Nah Disini Ada Registrasi Mata Kuliah Nah Karena Semester Satu Kita Bisa Pilih Untuk Semester Satu Nah Disini Juga Ada Review Jadwal Sebelum Kita Menyimpan Apakah Ada Jadwal Yang Bentrok Atau Tidak Jika Tidak Ada Warna Orange Atau Tabel Warna Orange Disini Maka Jadwal Aman Atau Tidak Bentrok Jadi Mahasiswa Dapat Menyimpan Registrasi Mata Kuliah Nah Selanjutnya Karena Sudah Melakukan Registrasi Mata Kuliah Maka Jadwal Dia Sudah Masuk Di Jadwal Di Akun Jainun Selanjutnya Untuk Simulasi Proses Absensi Mahasiswa Nah Untuk Proses Absensi Mahasiswa Ini Dilakukan Oleh Seorang Dosen Nah Jadi Dosen Disini Di Harus Masuk Ke Website Bagian Dosennya Kita Menggunakan Contoh Untuk Akun Ini Nah Disini Kita Bisa Lihat Jadwal Mengajarnya Nah Disini Ada Menabsensi Dan Rewat Jadwal Nah Untuk Rewat Jadwal Ini Untuk Jadwal Keseluruhan Yang Diajar Oleh Dosen Pada Akun Pada Nilaris Ini Nah Karena Sekarang Hari Rabu Kita Bisa Cek Disini Nah Karena Sekarang Hari Rabu Pukul 14.20 Dan disini Jadwalnya Rabu 12.30 Sambil 15.30 Itu Masih Masuk Rentan Waktu Hari Ini Maka Di jadwal Mengajar Untuk Proses Absensinya Akan Ditampilkan Hanya Mata Kuliah Yang Ada Di Hari Ini Dan Jam Rentan Jam Di Antara 12.30 Sambil 15.30 Selanjutnya Kita Masukkan Kehadiran Nah Disini Untuk Mengetahui Rewayat Kehadiran Dari Mahasiswa Tersebut Karena Belum Ada Absensi Sama Sekali Maka Masih Kosong Selanjutnya Kita Inputkan Kehadiran Nah Untuk Kehadiran Ini Ada Nama Ruangan Pertemuan Dan Untuk Memasukkan Di Aplikasi Panan Wajah Yang Dibuat Oleh Jainul Mungkin Bisa Dijelaskan Oleh Jainul Langsung Nah Setelah Ini Kita Buka Bicam Lagi Terus Kita Run Aplikasi Dosen Nah Disini ID Kehadiran Ini Diambil Dari ID Kehadiran Ini Dan Untuk Pertemuan Diambil Pertemuan Yang Tadi Juga Lalu Kita Masukkan Satu Pertemuan Satu Untuk Kamera Disini Ruangannya Ruangan Satu Jadi Kita Menggunakan Kamera Nol Setelah Kita Proses Absensi Nah Disini Deteksi Rodan Ini Jainul Jadi Ini Pada Jarak Sekitar 50 cm Absensi Setelah Selesai Absensi Akan Muncul Absensi Akan Dikirim Ke Database Dan Bisa Dilihat Di Web Nya Kita Buka Web Nya Terus Kita Kan Disini Masih Tidak Hadir Setelah Kita Refresh Data 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 Akan Hadir Dan Waktunya Absensi Akan Tampil Setelah itu Kalau sudah Masuk Seperti ini Maka Bisa Dicek Atau Kita Bisa Cocokkan Ke Ke Bagian Local Host Nah Kita Bisa Dilihat Di Reward Kadiran Nah Otomatis Data Yang Masuk Hanya Dua Nims Atau Dua Mahasiswa Saja Yang Sudah Terdaftar Seperti Itu Jadi Disini Nims Ini Bisa Hadir Di Waktu Ini Sesuai Jam Dan Setelah Itu Kita Bisa Menyimpan Topik Pergurahan Contoh Kita Menggunakan Pergurangan Satu Maka Kita Bisa Menyimpan Datanya Nah Setelah Menyimpan Kita Bisa Cek Lagi Untuk Reward Kehadirannya Nah Disini Untuk Pertemuan Pertama Mahasiswa Ini Adalah Hadir Maksudnya Dosen Dapat Memantau Reward Kehadiran Dari Mahasiswanya Begitu Pula Untuk Mahasiswa Tersebut Juga Bisa Melihat Persentase Kehadiran Di Web Bagian Mahasiswa Kita Coba Login Pakai Akun Rodan Disini Nah Kita Bisa Lihat Di Absensi Kehadiran Nah Disini Karena Baru Pertemuan Pertama Dan Dia Hadir Maka Dia Persentase Kehadirannya Adalah 100% Mungkin Sekian Dari Demo Aplikasi Kita Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh